Intro Bagaimana kabar anda hari ini pemirsa? Saya berharap anda dalam keadaan baik, sehat, bahagia. Sukses dalam apapun yang anda kerjakan. Kami kembali lagi untuk anda. Inilah Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Sehat, bersama saya Coki Sitohang, bersama Bang Paidon, dan Mbak Preticia Suvarli. Hai semuanya. Halo, salam sehat. Salam sehat. Sehat, bugar, bergairah, semangat, seksi, kinculong, oh iya. Nah, itu yang saya tunggu dari abang. Nah, narasumber kami satu lagi pemirsa adalah seorang bapak yang beberapa waktu lalu sempat mendamping istrinya ke Go Healthy. Tapi pada saat bapak ini diwawancara oleh kami, ngobrol, atau sebelum masuk studio, maksud saya, sebelum masuk studio, ternyata ketahuan kolesterolnya tinggi. Hari ini kami undang beliau setelah menggunakan teknologi laser, Bapak Marsudi. Salam sehat, Pak. Salam sehat, Pak. Terima kasih, Pak Marsudi. Sudah datang. Istri, apa kabarnya, Bu Nani? Ingetin dong, ingetin dong kamu pemirsa, Ibu Nani itu, waktu itu pergumulannya apa? Sakitnya apa? Dulu sempat sakit stroke yang berulang, yang terpanjang itu kan ada dua tahun. Ya, semenjak itu kan kita harus selalu waspada gitu. Ubah gaya hidup. Iya. Kalau bapak kan waktu itu ketahuan kolesterolnya tinggi ya Pak Marsudi? Iya, waktu ada. Gak sengaja. Ikut dicek, ternyata tinggi. Sedangkan saya kan katanya langsing gitu kan, kata Pak Idoan kemarin tuh. Ternyata kok kolesterolnya tinggi gitu. Saya aku, karena gak pernah presa kesehatan ya saya kaget lah. Saya kan langsung aja si teknologi laser saya pakai. Iya. Berapa bulan kemudian, dan cek lagi Alhamdulillah sudah kembali normal semua. Ya, jadi Pak Marsudi sekarang nilai kolesterolnya sudah kembali normal pemirsa. Nanti kita akan buktikan bersama, pemirsa juga bisa jadi saksinya di sini. Bagaimana nilai-nilai kolesterol yang tinggi kembali menjadi terkendali. Hasilnya juga akan kami bukakan kepada Anda. Pemirsa inilah profil Pak Marsudi, kita cek bersama. Marsudi Yuhono, pria yang akrab dipanggil Yono ini, beberapa waktu lalu pernah hadir di Go Healthy bersama istri tercinta. Diketahui, istri Yono sempat mengalami struk pada beberapa tahun lalu, yang disebabkan oleh tekanan darahnya yang tinggi. Dan tanpa disadari, Yono juga ternyata memiliki faktor risiko serupa ketika dicek tensi dan kadar kolesterolnya saat tiba di Go Healthy. Awalnya waktu istri saya ke sini, diundang saya ikut mendampingin dan tanpa sengaja saya ikut dicek juga kondisi saya ternyata juga kolesterolnya tinggi. Iya, saya sangat kaget dan saya sangat takut gitu. Takut kenapa-kenapa? Ya ada yang bilang penyakit jantung, saya sangat takut. Sejak itu, Yono bertekad untuk memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Dan ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Dan sekarang, Alhamdulillah istri saya sudah sehat, dan saya pun merasa enteng gitu badan saya gitu. Terima kasih teknologi laser. Pak Yono. Iya, Pak. Apa yang paling pertama Bapak rasakan di awal-awal penggunaan teknologi laser? Di tubuh Bapak itu apa yang Bapak rasakan? Ya, sebelumnya kan kepala agak berat gitu. Semenjak pakai teknologi laser ini, saya menggunakan seri rutin. Makin kemari tuh kepala jadi enteng, tidur juga lelap gitu. Oh, tadinya tidak tidur? Tadi rileks. Tadi tidur ya gitu, kadang susah. Sekarang Alhamdulillah sudah bagus. Sebelum kami lanjutkan lagi wawancaranya, saya mau ajak Pak Yono relax sejenak. Kita main benar atau salah? Pak Yono dengan jawabannya mewakili orang-orang awam seperti kita di luar sana ya. Benar atau salah? Pak Yono, lihat ke kanan nih Pak. Boleh Pak. Kolesterol tinggi bisa sembuh total? Saya pengen tahu Pak, menurut Bapak kalimat ini benar atau salah? Kalau menurut saya sih benar. Kolesterol tinggi bisa sembuh total, kenapa? Karena kan saya kan tinggi kemari. Begitu menggunakan teknologi lastri ini sembuh. Pengalaman pribadi saya gitu. Oh gitu. Sembuh apa turun Pak nilainya? Turun ya. Turun ya? Tapi udah normal. Udah normal sekarang ya? Iya. Ini berdasarkan pengalaman pribadinya Pak Yono, kita nggak bisa nyalahin. Pemirsa, kan beliau ini punya pengalaman. Tapi apakah memang pernyataan ini benar? Atau ada yang perlu dikoreksi? Saya tanya sama praktisi kesehatan. Bang Pak Hidon, tepat apa nggak yang disampaikan Pak Yono tadi? Ya, pernyatanya salah. Ya, salah. Nggak tepat ya? Nggak tepat. Jadi mungkin kalimatnya adalah terkendali atau terkontrol. Nah. Artinya dengan bantuan pertama ya memang konsumsi obat-obatan, kedua gaya hidup, dan tiga penggunaan teknologi laser yang tadinya tinggi bisa jadi tampak normal. Tapi begitu misalnya pola hidupnya berubah, kemudian obat-obatannya lupa dikonsumsi atau teknologi lasernya lupa dipakai, dia bisa nongol lagi gitu. Jadi kalau dibilang sembuh total ya nggak bisa. Dan ini juga menarik ya Pemirsa, jadi bahwa kolesterol tinggi itu bukan eksklusif milik orang gemuk. Betul. Orang yang langsing. Kurus banget gitu ya. Saya nggak bilang kurus banget. Kurus aja. Kurus aja gitu. Orang langsing aja kolesterolnya bisa tinggi. Dan orang yang agak gemuk-gemuk sedikit juga belum tentu pasti kolesterolnya tinggi. Banyak orang yang agak-agak gemuk-gemuk sedikit gitu ketika dia rajin olahraga, menggunakan teknologi laser, kolesterolnya tidak tinggi. Jadi tadi jawabannya adalah salah. Bahwa kolesterol tinggi bisa sembuh total adalah pernyataan yang salah. Jangan kecil hati. Cukup dengan terkendali. Tadi Pak Yono bilang sebelumnya ada kendala-kendala, kayak kepalanya berat, pusing-pusing. Sebelum pakai laser ya? Sebelum pakai laser. Sekarang sudah pakai laser, mulai hilang. Ya, ringan kan juga gitu. Badan ringan? Ringan, ya. Jadi Pemirsa, sebelum masuk ke studio, kami periksa kesehatan dasarnya dari Pak Yono. Kita buktikan sama-sama. Mohon komentarnya, praktisi kesehatan. Ya, di sini kita udah sama-sama cek ya. Pada awal pertama kita berjumpa, tensinya ada di angka 134 per 80. Ini sebenarnya belum masuk ke hipertensi sih. Tetapi sudah masuk ke dalam kategori pre-hipertensi. Yang artinya kalau tidak dilakukan tindakan sesegera mungkin, nantinya bisa jadi hipertensi beneran. Dan tadi, pas satu ketemu lagi, di cek, wah udah bagus banget ini, 117 per 71. Pertahankan ya Pak ya? Bagus Pak. Keren nih tensinya. Nah, selain itu juga kita cek nih kolesterolnya nih. Nah ini nih bikin seneng nih. Dulu sebelumnya 235, kolesterol tinggi. Ya, Pemirsa, karena normalnya di bawah 200. Dan setelah menggunakan teknologi laser, tadi juga kita sama-sama lihat, di cek barusan banget ya. Tuh, bajunya aja masih sama. Kolesterolnya ada di angka 192. Bagus. Yang artinya sudah terkendali. Bagus Pak. Terkendali ya Pak. Dan gak cuma itu aja, gula darahnya juga dalam keadaan yang normal, 105. Asam uratnya juga tadi dalam normal ya, 5,8. Jadi dalam arti nih, Bapak udah sehat. Sehat. Sehat ya. Jadi upaya yang Bapak lakukan selama ini, tetap diteruskan. Agar nilai-nilainya ini tetap terjaga dalam keadaan baik ya Pak ya. Siap. Pak Yono kan adalah suami yang menolong istrinya dalam pengobatan. Karena istrinya, Ibu Nandi, adalah orang yang pernah terkena struktur. Tiga kali. Tiga kali. Kebayang ya, kalau suaminya gak bisa menjaga istrinya. Gak bisa merawat. Istri sama anak juga, dituin semua. Dipegang semua sama saya. Iya. Ya Bapak kan harus betul-betul jaga kesehatan. Karena kalau lihat angka-angka tadi Pak, mulai darahnya bagus, kolesterolnya normal, tensinya terkendali. Iya itu. Wuuuh. Karena ada tinggal di laser. Iya. Oke. Oke. Bersyukur. Bapak juga berhikmat, bijaksana. Sering olahraga. Seperti Pak, praktisi kesehatan bilang ke Bapak Ido. Sering olahraga saya. Olahraga apa sekarang? Saya seling bersepeda aja ke pasar, ke rumah temen, apa aja ke sekolah gitu. Ketika Mas Yono mendengar nasihat yang baik untuk mulai memilih makanan, untuk mulai berolahraga, dan mendengar nasihat untuk menggunakan teknologi laser, take action, itulah berusaha. Tuhan membuka cara untuk orang yang mau berusaha. Demikian juga dengan Anda, pemirsa. Anda saat ini mungkin berada dalam kondisi yang mungkin Anda gak tahu bahwa Anda punya masalah kesehatan. Tapi saya ingatkan, beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun lalu, kita semua harus vaksinasi. Pada saat vaksinasi itu, Anda diperiksa tensi. Mungkin tensi Anda pada saat itu tinggi. Itu juga berisiko untuk masalah kesehatan Anda. Tapi jangan khawatir, ketika Anda menggunakan teknologi laser, bukan hanya kolesterol, tensi, gula darah Anda juga bisa dibantu dikontrol. Kenapa? Karena teknologi laser ini bekerja untuk masalah kesehatan darah dan pembeluh darah. Dia membantu membuka pembeluh darah karena merangsang produksi oksidan nitrit. Dan kemudian oksidan nitrit yang beredar di seluruh tubuh, membuat tekanan darah tubuh kita turut. Kemudian pada saat yang bersamaan, dia mengurai penggumpalan darah. Sehingga apa? Sehingga masalah yang ditimbulkan dari penggumpalan darah, gula darah yang tidak bisa di-deliver, tidak bisa dikirim dengan baik, kolesterol yang ikut terjebak di dalamnya, asam uran tidak bisa dibuang, itu bisa dibantu diurai. Nah artinya pemirsa ketika sudah mendengar penjelasan ini, ini waktu yang baik sekali untuk Anda bertindak untuk menggunakan teknologi laser sekarang juga. Semoga Anda menjadi orang yang beruntung karena tindakan Anda saat ini. Jangan kendor Pak, kalau Bapak sudah lakukan hal yang baik sekarang ini, pertahankan hal yang baik itu. Buat pemirsa yang sudah berupaya keras untuk menurunkan tensinya, mengendalikan kolesterol, atau gula darah dengan mengubah pola hidup sehat, kami katakan sekali lagi Anda sudah ada di jalur yang tepat. Tapi jangan-jangan Anda belum paripurna, belum melengkapi pola hidup sehat Anda dengan penggunaan dokter laser atau acculaser dari GoGo Mall. Inilah yang digunakan juga oleh Pak Yono, yang digunakan juga oleh saya. Alat kesehatan yang telah mendampingi kualitas meningkatnya mutu kesehatan masyarakat Indonesia lebih dari 10 tahun terakhir ini. Penggunaan rutin dokter laser atau acculaser dua kali sehari, dan persekali penggunaannya adalah durasi 15 menit hingga 60 menit, akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Sehingga Anda dan saya yang menggunakannya dapat terhindar dari bahaya komplikasi. Seperti serakan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Kata kuncinya kata Bang Paidon tadi adalah take action, dua kata ini sungguh punya kuasa. Lakukan tindakan sekarang juga dengan menelpon kami, nomor teleponnya ada di layar kaca Anda bisa catat, foto dulu pakai kamera ponsel silahkan. Hubungi kami di waktu yang tepat, dan selanjutnya yang akan mendampingi Anda adalah tim call center dari GoGo Mall. Ingat pemirsa, ini nomor asli, aksesnya pun aman, sehingga Anda memiliki jaminan untuk mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang kesemuanya itu hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser, atau acculaser dari GoGo Mall. Berbagai kaum yang lagi nonton Go Healthy saat ini, apapun profesi Anda, Saya katakan sekali lagi, kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda. Oleh sebab itu, cegah komplikasinya sekarang juga dan atasi masalah kesehatan Anda secepatnya. Pak Yano, waktu kolesterol lagi tinggi-tingginya, apa saja yang terganggu Pak? Kehidupan Bapak, pekerjaan Bapak, tolong ceritakan apa yang terhambat? Ya itu, badan lemes gitu, kayak kepala juga berat gitu. Jadi pengen ngapain-ngapain juga kayak susah, kayak berat-berat aja gitu. Berat ya pokoknya. Nah kalau udah berat badannya seperti itu, Bapak paksain tetap bekerja atau? Iya, tetap saya paksain. Emang itu, kerjaan saya kan harus selesai, misalnya target ini selesai, harus selesai. Teman tiba-tiba kalau udah capek ya tidur aja gitu, di tempat lagi sambil duduk, tetap bangun lagi gitu. Iya, tapi pasti keganggu ya. Iya. Produktivitas, kemudian kinerja juga pasti terhambat ya Pak? Terhambat ya. Setelah Bapak pakai teknologi laser ini, tenaganya Bapak kembali atau justru malah bertambah sekarang? Iya sekarang semakin berdiri dengan usia ya saya makin fit aja nih yang perasaan. Jadi enteng-enteng aja gitu. Iya, iya, iya. Syukurlah. Pengen ini enteng, itu enteng gitu. Alhamdulillah. Terus sekarang gorengannya udah bisa dikurang-kurangin sama makanan berlemak itu Pak? Bisa, goreng. Gimana caranya? Kasih tau Pemirsa? Iya, ditahan-tahan aja. Sebenarnya emang gorengannya emang gak salah, yang salah kita ini. Iya, betul. Kalau maksudnya kalau kita beli di luar sama kita melakukan sendiri kan beda. Betul, masa sendiri. Minyaknya kalau di luar kan untuk pakai jelanta. Kalau di rumah kita masih bisa kontrol minyaknya. Kedua, jenis minyaknya mungkin minyak kelapa lebih baik. Tiga, adalah kalau bisa kan enggak, bukan yang goreng tepung kan. Jadi itu aja sebetulnya memilih yang lebih baik juga bisa dikerjain. Memilihnya Pak. Ya, maksud Bang Paidon juga mengurangi-urangi risiko yang kita enggak tahu kan. Tapi kalau di dalam rumah sendiri minimal kita bisa saling mengawasi lah. Iya, saling mendukung dan saling melarang gitu. Iya. Buat Pemirsa yang hari ini sedang mengonsumsi obat tertentu, kami tambahkan informasi pengetahuan penting buat Anda. Taukah Anda Pemirsa? Minum obat kolesterol tidak disarankan sambil konsumsi jeruk. Ini maksudnya bagaimana ini? Maksudnya gimana nih? Maksudnya orang nanti jadi takutnya memilih lebih memilih minum jeruk gitu, makan jeruk daripada minum obat kolesterolnya. Jadi gini ya Pemirsa, pertama kalau misalnya Anda dianjurkan untuk konsumsi obat kolesterol, itu konsumsilah secara rutin. Enggak bisa dikonsumsi sekali-sekali. Jadi dalam arti bukan berarti bahwa, oh ini badan saya gak enak baru saya minum obat kolesterol. Enggak demikian. Itu dikonsumsi secara terus-menerus. Yaitu yang pertama. Lalu yang kedua, ada beberapa obat kolesterol yang dapat berinteraksi dengan jeruk bali. Kenapa? Karena dalam kandungan jeruk bali ini mengandung tinggi akan furanokomarin. Furanokomarin ini nantinya dapat berinteraksi dengan salah satu enzim yang ada di saluran pencernaan kita. Efeknya apa kalau dikonsumsi bersama dengan obat kolesterol seperti atorvastatin dan sivastatin? Efeknya adalah nantinya ya kadar obat ini akan tiba-tiba meningkat tajam di dalam pembuluh darah kita. Karena enzim yang menghambat masuknya secara perlahan-lahan ini terganggu akibat furanokomarin yang ada di dalam jeruk bali. Nah apa yang terjadi? Jadi nantinya efeknya bisa berkali-kali lipat dari kerja si obat kolesterol itu dan tentunya bisa meningkatkan resiko dari efek samping obat kolesterol tersebut. Yaitu terjadinya rhabdomyolysis atau terjadinya nyeri-nyeri pada otot. Itu mengapa tidak disarankan menurut penelitian dari Harvard, tidak disarankan untuk konsumsi obat kolesterol seperti sivastatin dan atorvastatin bersamaan atau berdekatan dengan jeruk bali. Bukan berarti Anda yang minum obat kolesterol sama sekali gak boleh makan jeruk bali. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya mau makan atau mau minum jus dari jeruk bali harus dijarakin kurang lebih 2 jam. Dan obat kolesterol ini tentunya dikonsumsi hanya sesuai dengan anjuran dokter. Nah ini adalah gambaran jeruk bali ya pemirsa ya. Jeruk bali ini salah satu kelompok dari jeruk-jerukan juga ya. Dan ini tinggi akan kandungan furanokomarin yang dapat menghambat kerja salah satu enzim yang ada di saluran pencernaan kita. Nantinya obat kolesterol yang kita konsumsi ini akan meningkat tajam di dalam pembuluh darah kita dan efek kerjanya bisa berkali-kali lipat. Dan dapat meningkatkan resiko terjadian nyeri-nyeri otot atau rhabdomiolisis seperti itu. Pak, biasa kalau pakai laser pengaturan ini gimana sama istri? Gantian aja Pak. Sejam-sejam, setengah jam-setengah jam. Pagi sama malam? Iya pagi sekali, malam sekali. Bapak juga sama? Sama, sama. Ibu pakai internasalnya kan? Pakai. Yang kami sarankan waktu itu kan ada kabel extension. Kabel N-mesh, internasal, sama laser. Dipakai teknologi N-mesh juga? Top, top, top. Untuk terapi soalnya kan? Iya, penting itu. Bapak juga bisa? Iyalah, kelihatan banget, bedanya jauh. Bapak belum pakai. Bapak udah pakai belum internasalnya? Belum, karena saya masih lasernya aja. Maksudnya Bapak baru pakai lagi pergelangan tangan? Iya, lasernya aja. Pak, saya sarankan Bapak pakai juga yang nasalnya Pak. Kenapa Bapak harus pakai internasal? Saya minta dijelaskan ulang Pak. Ya, internasal itu adalah perangkat tambahan. Kalau Anda punya teknologi laser, pemirsa, nanti di dalam kotaknya itu ada teknologi tambahan. Perangkat tambahan namanya internasal, dia seperti kabel penghubung. Dari perangkatnya, masuk ke hidung nanti. Jadi, lasernya bisa langsung sampai di wajah. Ya, seperti ini, pemirsa. Nah, kenapa internasal ini penting? Karena kita bicara kecepatan. Ya, kalau kita pakai teknologi laser aja di pergelangan tangan kita, si oksida nitritnya itu memang akan mengalir ke seluruh tubuh kita. Yang diproduksi di dalam pemuluh darah di pergelangan tangan. Tapi untuk sampai ke kepala itu butuh waktu. Bukannya nggak nyampe, butuh waktu. Sementara kalau kita pakai internasal, dia langsung sampainya cepat. Nah, seperti ini misalnya. Artinya apa? Pemuluh darah yang ada di area kepala itu lebih cepat dipengaruhi dengan perangkat teknologi internasal ini. Nah, dampaknya apa? Dampaknya buat yang pernah kena stroke, kemampuan pemulihannya akan lebih dipercepat. Kita bicara advantage atau keuntungan waktu nih. Ada jeda waktu yang bisa dimanfaatkan untuk kita lebih optimal. Toh sekali pakai langsung dua kan. Yang di pergelangan tangan dipakai internasalnya dipakai. Nah, kebayang nggak Pak Mirsa? Aliran darah di kepala itu bisa menjadi lebih baik. Salah satu yang tadi terasa sama Pak Yono apa? Katanya tidurnya jadi pules. Nah, jadi gini Pak Mirsa. Di dalam otak itu ada kelejar namanya pineal. Ia menghasilkan hormon melatonin. Ketika terjadi sumbatan pembuluh darah, salah satu tandanya adalah hipertensi. Tanda yang lain adalah gula darah tinggi atau kolesterol tinggi. Itu pembuluh darah kemungkinan sudah ada sumbatan. Termasuk pembuluh darah yang menuju ke pineal. Artinya apa? Ini hitungan contoh aja. Misalnya darah yang masuk ke pineal 5 cc. Tapi karena ada penyumbatan pembuluh darah, darah yang masuk cuma 3 cc. Berarti kurang 2 cc. Artinya apa? Produksi hormon melatonin yang bertanggung jawab bikin orang tidur, turun. Dengan bantuan teknologi laser, maka volume darah yang menuju pineal itu optimal. Mungkin nggak 100% 5 cc, tapi dari 3 jadi 4 atau jadi 4,5. Misalnya ini hanya contoh saja angkanya. Dampaknya apa? Hormon melatonin diproduksi dengan baik, orang lebih mudah tidur, kualitas atau kedalaman tidur lebih banyak, kemudian durasi tidur itu juga lebih banyak. Jadi kalau Anda bisa tidur lebih lelap, 2 jam lebih banyak, kalikan dengan 1 tahun 365 hari, kali 2 jam. Berarti ada 730 jam tidur lebih banyak, produksi growth hormone lebih banyak, dalam waktu 730 jam. Tentu Anda bisa lebih sehat. Gitu Pak Mirza. Nah ini adalah gambar ilustrasi penggunaan teknologi laser, intranasal, dan NMES secara bersamaan. Jadi menghemat waktu Pak, sekali pakai dapat semua gitu ya, sekali mendayung 3 pulau. 3 keuntungan dan 3 pulau tercapai nantinya gitu ya Pak ya. Nah teknologi NMES ini, kalau misalnya digunakan oleh pasien pasca stroke, itu bisa membantu proses pemulihan lebih cepat. Membantu mengurangi spastisitas, atau kekakuan yang sering terjadi pada pasien pasca stroke. Nah yang belum stroke gimana? Nah ini nih. Karena begini, pada dasarnya ya, setiap bertambahnya usia di atas usia 30 tahun, itu sudah terjadi penyusutan volume otot, atau penurunan masa otot. Padahal otot ini berperan penting dalam kesehatan kita. Manfaatnya apa aja? Yang pertama, dia membantu membakar gula dan lemak darah. Jadi kalau otot kita besar, maka kadar gula darah dan lemak darah kita, atau si kolesterol, akan lebih terkendali. Itu satu. Lalu yang kedua, manfaat dari menjaga volume otot kita, yaitu, adalah kita membantu menjaga kesehatan sendi kita. Dengan otot yang kuat, nantinya, beban pada persendian kita juga bisa menjadi lebih ringan. Lalu yang ketiga adalah, tulang kita menjadi lebih padat. Makanya, kebutuhan untuk menjaga otot ini, bukanlah cuma punyanya orang pasien pasca stroke. Setuju. Semua orang harus melatih ototnya dengan semaksimal mungkin. Nah, makanya persiapkan otot Anda terlebih dahulu. Apa yang bisa Anda lakukan? Yaitu dengan menggunakan teknologi NMES. Jadi Bapak pakai, Pak. Tuju yang tadi Mbak Kreti bilang, ini semacam motivasi buat Bapak. Bapak kan tadi bilang olahraganya sepedahan. Ada sepeda rutin, ada juga yang sekedar aktivitas fisik kan, Pak. Tapi sepertinya Bapak kurang melakukan olahraga beban. Nah, teknologi NMES ini, Bapak bisa manfaatkan sebagai permulaan menuju pada latihan beban yang lebih besar. Betul. Pak Yono, Bapak sama Ibu sudah pakai laser. Sudah. Sudah manfaatin NMES-nya. Sudah. Tinggal intranasalnya, Pak. Bapak juga sudah merasakan banyak manfaat dari penggunaan ini. Pak Yono, kami doakan Bapak dan istri semakin sehat, semakin menjadi berkah hidupnya bagi banyak orang. Usaha Bapak juga lancar. Abang, Mbak, terima kasih ya. Pemirsa, sebelum kami menutup program ini, kami ingin ingatkan kembali, karena pasti ada pertanyaan di sana, bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan teknologi laser dengan segera. Saya deklarasikan dengan jelas yang digunakan oleh Pak Yono dan Ibu, teknologi laser ini namanya adalah dokter laser atau acu laser. Alat kesehatan yang telah mendampingi kualitas kesehatan masyarakat Indonesia yang memakainya selama lebih dari 10 tahun terakhir sejak keberadaannya pertama kali di tanah air. Alat kesehatan ini memiliki spesifikasi 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Di mana jumlah dan posisi dari titik-titik tersebut telah disesuaikan dan dirancang sedemikian rupa untuk tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Apabila Anda menggunakannya secara rutin, 2 kali sehari, per sekali penggunaan adalah durasi 15 hingga 60 menit dan Anda bisa melakukannya dalam melakukan banyak kegiatan, Anda tidak akan merasa terganggu, karena penggunaannya begitu efektif dan efisien serta portable, maka dokter laser atau acu laser ini akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, harapannya tentu Anda akan terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Inilah caranya. Untuk mendapatkan dokter laser ataupun acu laser, silakan telepon ke nomor yang ada di layar kaca. Berikutnya akan ada tim call center dari Gogomall yang siap untuk melayani Anda. Mereka setia mendampingi sampai memastikan bahwa Anda memiliki alat kesehatan ini. Pastikan pemirsa, Anda adalah konsumen yang kritis, yang hanya mau mendapatkan barang yang asli. Alat kesehatan yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang kesemua syarat tersebut hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau acu laser dari Gogomall. Dan segera atasi masalah kesehatan Anda. Cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.